Menjelang sidang fonis sebagai Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keluarga di Manado, Selawesi Utara berharap Richard mendapat keadilan dari Majelis Hakim. Sebelumnya Richard dituntut hukuman 12 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada 2022. Ditemui di kediamannya di perumahan di Kecamatan Mapanget, Manado pada minggu, paman Richard Royke Pudiang Lumiu tampak sedang berkumpul bersama beberapa anggota keluarga lain. Keluarga besar terus memonitor perkembangan kasus hukum yang menjerat Richard Eliezer hingga dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Royke mengungkapkan keluarga merasa sedih mendapati tuntutan 12 tahun penjara bagi Richard dari JPU. Keluarga berharap Richard mendapat keadilan dari Majelis Hakim dengan meringankan fonis hukumannya. 27. Dia sudah berkata apa adanya. Jadi kami melihat di televisi di Tuntut Gede Jaksa 12 tahun, kami keluarga juga merasa bersedih hati. Semuanya kami keluarga besar dimana itu merasa sedih dengan keputusan yang 12 tahun. Dan kami keluarga besar tetap berdoa, berdoa dan kami memohon keadilan untuk punakan kami untuk berada Richard Eliezer Pudian Bumiung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.